Hari ini sudah memasuki hari kelimu nih pencarian ikrom remaja yang hilang di batang hari kemarin nih lor Di kecamatan Mersam, tepatnya di desa Kembang Paseban Nah, bapak-bapak tim SAR melakukan dan memperluas pencarian sejauh 20 km dari lokasi kejadian lor Ini untuk keluarga mudah-mudahan diberikan ketabahan dan sabar untuk menghadapi cobaan nih lor Dan juga mudah-mudahan saudara ikrom ditemukan secepatnya Amin, kita tengok informasinya di pantauan Bang Jek Tim SAR Gabungan Basarnas, TNI, Polri dan BPBD memperluas area pencarian korban tenggelam Atas nama ikrom warga desa Kembang Paseban kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari Kepala Subseksi Operasional Basarnas Jambi manca mengatakan Hari kelima pencarian Kamis 14 Juli 2022 ini Tim gabungan memperluas area pencarian ke arah hilir sungai sejauh 20 km Dengan menggunakan perahu karet dari Basarnas dan BPBD Diberitakan sebelumnya seorang remaja bernama Ikrom, 16 tahun Dilaporkan tenggelam di sungai Batanghari di desa Paseban kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari Pada Minggu 10 Juli 2022 sekira pukul 17.56 waktu Indonesia Barat Informasi yang berhasil dihimpun, korban Ikrom sedang menyeberang menggunakan perahu bersama temannya Kemudian perahu korban mengalami kebocoran, diduga korban tidak bisa berenang dan akhirnya tenggelam Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan